Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bestoy selamat bergabung di live taruh online indonesia sebentar lagi kita akan mulai live nya ya boleh absen dulu nih bestoy dari mana aja ada yang dari jauh-jauh gak nih kita kan dari Semarang ya ada yang dari luar pulau Jawa wah masya Allah ada yang dari Pekan Baru ada yang dari Garut wah masya Allah nih banyak banget ada yang dari Banten Aceh Semarang masya Allah emang taruh online indonesia ini bener-bener se-indonesia ya wah ada yang dari NTB masya Allah dan kijay oke kita langsung invite ini ya nah resumber kita teman-teman disini ada yang udah tau belum siapa aja yang mau kita ajak live nih kita mau live sama siapa aja nih wah udah muncul masya Allah mbak Kisah ini suara aku masuk gak ya itu aman oke tadi salah kamera malah kamera eh kamera belakang gak apa-apa masya Allah udah banyak nih yang oh ada yang dari Ternate juga nih masya Allah jauh banget mantap eh Ternate tuh ntar Nusatenggara bukan ya eh sekarang jam berapa ya masya Allah kita tunggu kita tunggu ini dulu ya satu lagi mas sebelumnya gimana nih mbak Kisah kabarnya kemarin sempet seret tenggorokannya ya Alhamdulillah Alhamdulillah udah mendingan nih teman-teman selamat sehat semua ya karena kalau di Semarang ini tuh masih hujan terus dari kemarin ya bener-bener sama berarti rata ya soalnya di sini juga hujan terus nih ini juga lagi hujan sekarang iya pantas tadi agak suaranya agak ini di tempat aman kan ya gak putus-putus kan ya tapi kayak tadi tuh kayak ada apa ada suara hujan maksudnya oh iya emang terus banget lagi terus tapi gak ganggu aman-aman itu Zaki di-invite lagi dimana sih tadi kayaknya ilang coba apa ini lagi oke oh ini Kak Hotim Zahra Ahmad ini ada yang dari Pamakasan Madura Masya Allah ini jauh-jauh banget ya Masya Allah wah nih Mas Dakin ini harus ditandain ini katanya mau nonton aja gak mau join oh udah udah masuk wah ada CEO kita juga nih Ustatiopi Al-Gifari Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Mas Zaki Alhamdulillah sudah join nih menara sumber kita Waalaikumsalam 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 Suaranya maan mbak desain muter-muter ya iya oke Bismillah kita mulai mulai sekali sebelumnya perkenalan dulu nih mungkin sebenarnya sih udah kita pernah kenal ya Bestoy-bestoy ini karena udah sering banget live terutama yang ini nih satu nih yang gak pake serudung ya jadi Mas Zaki nih sebagai co-founder dari Taruf Online Indonesia dan mbak Fisa sebagai general manager di Taruf Online Indonesia nah kali ini kan bahasan kita nih fun fact tentang Taruf Online Indonesia dan ternyata banyak juga orang bestoy-bestoy ini yang masih kepo gitu sebenarnya toy ini kayak gimana sih gitu dan terutama untuk followers-followers baru mungkin juga masih bingung nih sebenarnya Taruf Online Indonesia tuh kayak gimana sih flow-nya terus cara daftarnya tuh kayak gimana sih gitu nah mungkin bisa dijawab nih sama mbak Fisa mungkin silahkan oke bismillahirrahmanirrahim ini terkait apa nih terkait flow ya boleh sama cara daftar oke bismillah ini sebelumnya teman-teman hari ini teman-teman boleh tanya apapun ya yang berkaitan dengan toy bisa langsung di kolom pertanyaan atau misal di komentar juga boleh jadi tanya apapun ini unboxing toy fun fact toy apa aja yang mau ditanyain silahkan barangkali teman-teman disini ada yang followers baru atau mungkin followers lama tapi hatinya belum tergerak atau masih ragu untuk buat CV di toy teman-teman boleh tanya disini langsung ya ke kita jadi kalau tadi ada yang bertanya gimana sih sebenarnya daftar toy daftar toy itu gampang banget tinggal teman-teman klik di link bio profile taarufonline.id abis itu nanti tinggal klik yang buat CV atau daftar via website gitu kenapa website karena toy sekarang sudah ini ya sudah lebih fokus melalui website gitu jadi kalau teman-teman ada yang pakai aplikasi teman-teman juga bisa login sekarang pakai website jadi tidak hanya bisa diakses melalui aplikasi tapi bisa lewat website nah kalau teman-teman juga nanya toy ini sebenarnya gimana sebenarnya udah ada ya di deskripsi profilnya kita kalau toy itu memfasilitasi taaruf itu online to offline dan kita didampingi oleh ustad kurang lebihnya gitu nah barangkali kalau misalnya hal-hal yang terkait teknis itu teman-teman bisa cari sendiri dan semua itu udah ada mungkin saya akan memaparkan hal-hal yang barangkali tidak tidak ada ya atau tidak yang dibalik layar dibalik layar nih atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sifatnya itu pengalaman ketika di toy itu seperti apa atau misal user-user toy itu tipikalnya seperti apa itu silahkan ditanyakan begitu fun fact yang pertama mungkin ya yang mau aku share yang mau aku share itu teman-teman tau gak sih toy itu sudah ada dari tahun berapa dan sekarang sudah ada berapa pasangan yang menikah ada yang tahu gak sambil sambil ini ya sambil mungkin ada yang komen atau menebak sudah ada berapa pasangan yang menikah sampai hari ini jadi toy dari tahun berapa dan sudah ada pasangan berapa pasangan yang menikah sampai di hari ini bisa komen dan sekalian nih mumpung sambil nunggu teman-teman pada komen untuk teman-teman untuk yang sedang mendengarkan live yang sedang mendengarkan live kalau misal kita sedang ada khusus diskon khusus akun premium kalau yang mau boleh langsung DM nah ini kan berarti cuman yang tau-tau aja kan yang tau-tau aja langsung DM Instagramnya Toi bilang saya mau ambil diskon akun premiumnya begitu yang ikut live nih Masya Allah tadi banyak loh yang mau diskon kan tadi udah ada di story ya ada gak yang mau diskon gitu kan ini dari Kak Vidya Fitra Sani ini bener jawabannya dari 2019 2019 katanya Masya Allah oke 2019 takib bener ding 2019 karena awalnya 2018 tapi kita mulai launching appnya itu 2019 dan dari 2019 sampai 2023 hari ini sudah ada pasangan yang menikah berapa ada yang tau ada yang tau ada yang tau ini nih Mbak Nug dan ini nih 100 plus Kak katanya 100 plus plusnya berapa berapa plusnya ayo plusnya berapa dulu ayo plusnya berapa ayo ini sambil begitu dijawab ternyata ada yang nikah lagi berubah jawabannya ini ada pertanyaan dari story tadi dia pengen tahu testimoni pasangan-pasangan yang sudah dipertemukan lewat toy sebenarnya testimoni ya dari ini juga di reels dan lain-lain cuma mungkin ada testimoni khusus nih yang mungkin Mbak Kisah atau Mas Zaki dapet nih dari pengalaman Nazorkah atau dari mana silahkan siapa nih yang mau jawab jadi ditunggu-tunggu tunjuk aja konita konita nunjuk aja langsung boleh-boleh Mas Zaki berarti ya tadi kan Mbak Kisah udah nih Mas Zaki coba oke baik testimoni ya maksudnya sepatu yang berkesan ya saya ingat-ingat gitu ya dari pasangan yang berhasil menikah gitu ya kurang lebih ya kalau itu tentu dari teman sendiri dari Mas Anang betulnya tim kita ya karena memang kenapa kok berkesan gitu karena beliau itu jadi tim toy yang pertama yang jemput pasangan dari aplikasi sendiri gitu itu kayak sesuatu banget buat kami dimana kalau kalau mungkin kan orang ngira ya kayak ini majarkoni aja gitu maksudnya ngomong tapi gak ngelakuin gitu ini ada produk tapi gak mau pakai gitu gak percaya diri gitu kalau di kita malah orang-orangnya pakai semua gitu ternyata Mas Anang yang duluan nah yang bikin berkesan itu adalah beliau Mas Anang ini nemu pasangan yang justru tetangga tetangga ketamatan doang gitu masih satu kabupaten satu daerah gitu yang ibaratnya ketika dia bolak-balik itu bolak-balik Semarang Semarang terus di tempat tinggalnya itu lewat istrinya yang sekarang itu gak pernah tahu bahwa ternyata istrinya ada di situ gitu kalau mau dicara gak akan mau gitu kan emang ketemunya aplikasi dan memang saya waktu itu ya membersamai ikut nganter tapi gak ikut nazornya ikut nganter ikut tirin stadiopulah gitu sampai akhirnya tahu prosesnya sampai akhirnya nikah itu kemarin juga udah punya dedek jadi kayak berkesan banget lah kayak dia juga gak pernah nyangka gitu gak pernah nyangka bahwa akhirnya dapat istri yang justru di kotanya sendiri malah lewat toy gitu yang dipikir bagian nemu orang yang jauh gitu tapi itu ternyata setelah dicari tahu dikorek lebih dalam itu wasilah doa-doa orang tuanya jadi orang tuanya itu pernah nyebut memang nah kalau bisa kalau nikah yang dari sini aja maksudnya satu daerah gitu mas anak itu pernah nge-iain gitu kayak iya ibu gitu cuman gak nyangka ternyata begitu kenalan eh satu daerah gitu itu berkesan banget sih karena temen sendiri ibaratnya mau pakai dan beneran berhasil gitu padahal ternyata tetangga ya tapi ketemunya lewat aplikasi itu unik banget ini tadi ada yang jawab katanya 1200 nikah bener gak yang udah menikah lewat amin tapi belum nyampe nah ini ada pertanyaan dari puan yakum mbak mau bertanya jika sudah ada seorang yang diinginkan dan ingin dan ingin toy menjadi perantaranya apakah bisa jadi gak lewat aplikasi ini awalnya tapi sama-sama mungkin udah serp gitu pengen taruh tapi gak ada perantaranya gitu kira-kira toy bisa memperantarai kalau misalnya ada di wilayah layanannya toy insyaallah bisa insyaallah bisa tapi nanti mungkin akan ada term and conditionnya syarat dan ketentuannya jadi tinggal hubungin admin aja gitu bisa insyaallah wilayah wilayah layanannya apa aja nih kak dimana aja nih kak wilayah layanannya jadi sebenarnya toy ini bisa diakses di seluruh Indonesia teman-teman kalau misalnya teman-teman dari Papua sekalipun itu teman-teman tetap bisa akses toy bahkan ada juga user yang sedang bekerja di Papua waktu itu dan dia nazor di Jakarta jadi terbang dari Papua ke Jakarta cuma buat nazor gitu itu ada jadi kalau misalnya teman-teman dari luar wilayah jangan khawatir coba daftar dulu aja karena kita bisa diakses di seluruh Indonesia kalau misalnya wilayah layanannya itu ada di 17 kota yang tersebar di Pulau Sumatera Jawa dan Bali cuman kita juga disini memfasilitasi nazor online jadi teman-teman tetap bisa bertaruf meskipun mungkin ya di luar wilayah atau mungkin kita lintas kota untuk pertama kali nazornya itu bisa nazor online dulu gitu dan kita pun meskipun di wilayah kalimantan dan sulawesi itu kita belum ada layanan nazor offline-nya ya tapi dari kalimantan dan sulawesi itu sudah ada user yang menikah gitu nah kalau nazor online dan offline itu sebenarnya gimana nih mbak bedanya mungkin ada teman-teman yang masih belum bisa bedain apakah cuma online aja bisa atau harus offline juga online online dulu baru offline sih biasanya tapi kalau untuk yang wilayah di luar wilayah layanan nazor atau nazor offline ya kita cuma bisa memfasilitasi secara online aja gitu kecuali kalau misal mau menanggung akomodasi mitranya gitu ya akomodasi mitranya itu juga bisa sih cuman memang hitungannya lebih tentu saja lebih mahal gitu ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab lagi sama mas Zaki karena relate nih sama pertanyaan soal testimoni tadi jadi ada yang nanya dari kak Rizki Abdorozak izin tanya ingin tahu testimoni yang nikah antar kabupaten bagaimana tuh pas nazornya seperti apa nih kan tadi mas Zaki bilang menemani pas nazor juga nih nah terus ternyata tetangganya juga nikahan deket nih gimana tuh tapi sebelum Zaki jawab aku mau kasih tahu dulu Zaki itu cuman menekanin jadi supir dia nungguin di TK seberang rumahnya walah ini bener-bener nganterin 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 tapi Zaki tahu tahu ceritanya kok oke boleh silahkan ya jadi saya tahu waktu itu kondisi masih jomblo belum nikah sedangkan orang-orang yang terlibat nazor itu syaratnya itu harus sudah menikah jadi waktu itu saya nganter tuh Zaki opi kan mitranya yang nganter mas Anang gitu saya yang bawa mobil gitu sampai disana ya saya saya Zaki opi disuruh pergi kamu sudah pergi tungguin disebrang gitu gak boleh masuk ya udah saya disebrang nungguin sampai selesai jadi saya gak gak tahu tuh kalau pas di rumahnya gimana tapi habis itu baru sambil di jalan denger cerita mereka setelah nazor jadi punya bayangan gitu ya alhamdulillah sih apa namanya tanggapannya baik ya ketika satu daerah itu lebih kayak orang tua itu kadang memang ada yang terbantu kalau satu daerah kayak ngerasa oh alhamdulillah deket saya bisa nengok kebesan lebih deket mau informasi juga deket terus kalau ngobrol itu ibadanya kayak ini dimana bu disebelah mana oh disebelah sini habis jembatan gitu misal ibunya itu langsung kayak oh iya oh yang itu ya itu kenal ibu ini gak gitu nanti malah jadi cepet connect biasanya gitu sih kalau satu daerah itu kayak gampang lebih akrat gitu biasanya memang walaupun yang dari luar daerah pun gak memungkinkan kita bisa tetap cair juga ya mas ya banyak lah tuh cerita-cerita yang luar daerah bukan luar daerah lagi ada yang luar ada yang Sumatera Kalimantan itu sekali ketemu langsung nikah langsung hitbah nikah jadi nazornya itu cuman online doang via zoom karena memang terbatas jadi ikhwanya langsung terbang pas ketemu itu langsung nikah itu juga gitu itu aja yang gitu ya banyak stigma-stigma orang yang kayak aduh kalau di luar pulau kayaknya nanti ini deh ada culture shock atau apa gitu ternyata terbantahkan ya ya tidak sepenuhnya salah juga ini dari pengalaman saya woy karena saya juga apa ini kan nikah bilang suku ya istri saya orang terus sedangkan saya di Jawa terus jadi memang pas nikah ada beberapa kebiasaan yang berbeda memang kemudian cara bahasa yang berbeda itu memang jadi tantangan tersendiri sih memang nah itulah pentingnya untuk belajar dulu makanya kita juga kerjasama dengan banyak kelas pernikah salah satunya memang nanti penting banget teman-teman bawa apa namanya ilmu itu ya senjata kita nanti ngadepin perbedaan tadi buat nurunin ego kita tahu harus bagaimana kadang kita tahu aja itu nggak cukup karena nanti prakteknya itu lebih susah tapi paling nggak kalau udah tahu itu ada modal ada modal ada bayangan ada bayangan harus gimana jadi memang buat teman-teman mungkin yang pengen beda kota jadi harus maklum dari sekarang kalau misalnya nanti banyak hal-hal yang beda terutama hal-hal kecil pahamilah bahwa memang beda kota itu ya disitu ya gitu pasti ada perbedaan budaya dan seru juga kan jadinya masih kita belajar budaya baru sama aja misalnya kita ke daerah tertentu yang mungkin kita nggak pernah tahu nih budaya kayak gimana terus kita belajar gitu sebenarnya ini menarik gitu ya seru aku mau nambah kalau misalnya tadi Zaki cerita tentang pengalamannya ya antara Jawa sama Sunda barangkali disini ada yang mau bukan beda suku lagi tapi beda negara karena walaupun TOI belum sih sebenarnya belum jadi ta'ruf online internasional belum tapi sebenarnya teman-teman ada beberapa beberapa stranger stranger orang asing ya beberapa bule yang itu udah pernah coba join TOI gitu atau buat CV cuma kita belum bisa terima gitu jadi mohon doanya aja barangkali nanti suatu hari nanti TOI bisa jadi ta'ruf online internasional bukan cuman Indonesia gitu kali aja kan udah lama di TOI nih misalnya udah lama di TOI aku gak ini ya aku gak dapet-dapet gitu ternyata emang jodohnya bukan dari Indonesia gitu atau di Zimbabwe ternyata gitu ya dari Zimbabwe atau misalnya atau misalnya ini kemarin itu ada cerita gini ada cerita dari Bandung ya dari Kang Mursit kalau tadi nanyanya antar kabupaten gimana ini kemarin baru ada Nazor di Bandung jadi si Ihwan itu kan Nazornya di rumah Ahwat ya atau ketemu langsungnya gitu kan ketemu langsungnya di rumah Ahwat nah kalau Ahwat Nazor itu kan pasti harus ada walinya tuh atau orang tuanya orang tuanya tuh nungguin di depan rumah gitu kan akhirnya nih si Ihwan sama Kang Mursit dateng gitu nah si Ihwan tuh kaget kok kenal sama bapaknya lagi cari rumahnya tapi kok di depan rumah Ahwat itu ada orang yang dia kenal ternyata si bapaknya Ahwat itu adalah temen kantor bapaknya Ihwan dan mereka tuh dan mereka tuh ketemunya di toy gitu mereka gak kayak besanan besanan temen kantor gitu Allah alam ya semoga nanti kita doain aja yang terbaik karena belum langsung Nazornya tapi tuh kayak wah di toy itu orang tentuannya temenan satu kantor gitu bisa bisa emang toy tuh banyak cerita emang toy tuh banyak cerita dan banyak lucu-lucunya gitu apa ya kalau yang lucu tuh kadang ini ini cerita dari dari admin ya kan beberapa admin juga sering cerita gitu fun factnya fun factnya untuk mulai 2023 ini memang anak-anak tahun 2000-an kelahiran 2000-an itu mulai pada daftar gitu anak-anak anak-anak 2000-an itu mulai pada daftar dan cuman emang kadang ada yang lucu-lucu gitu kan kayak dia masih pelajar gitu kan ini ahwat ya itu ada yang menuliskan kriterianya begini kriterianya yang dituliskan adalah mirip opa-opa korea aduh aku ngakak banget kayak oh gak papa silahkan aja ini barangkali ada adek-adek yang menonton adek-adek yang menuliskan kriteria seperti itu mohon maaf coba itu di edit dulu karena kalau misal kalau misal kamu nulisnya begitu itu iklan pada ilfil ilfil gak sih coba kalian kalau misal ada anak yang udah mirip belum udah mirip belum ini aduh pusing opa-opa korea carinya opa-opa iya kayak kayak hanjung piong aduh CEO startup aduh pusing juga jangan yang realistis realistis aja guys begitu ya punya korea sih amin ya tapi gak usah berekspektasi yang terlalu jauh gitu ya atau lebih tepatnya jangan kebanyakan nonton drakor kalau mau nikah karena kisah cinta di dunia nyata tidak semulus di drama korea oke ini ada pertanyaan nih kak kak gimana caranya bisa taruh supaya betul-betul kenal aslinya walaupun terjawab cuma via chat karena bisa jadi perlu banget lihat secara langsung gimana caranya menjawab gerak-geriknya bahasa tubuhnya sedangkan jatah nazor cuma sekali aja katanya gitu berarti dimaksimalin di nazor ya gak sih coba yang punya pengalaman nih atau cerita-cerita tentang nazor gimana cara melihat gerak-geriknya atau tips-tips saat nazor gitu biar maksimal menilai pasangan silahkan siapa nih mas Zaki atau mas Kisah oke mas Zaki boleh ya silahkan oke Zaki dulu yang pengalaman dulu ya caranya gak bahas sekali ya diusap dirapati terawang oh bukan kan ya itu caranya cek uang asli atau palsu atau pakai tarot mungkin itu juga enggak ya jadi memang kalau untuk dilihat untuk mengenal secara keseluruhan tentunya gak bisa realitasnya gak bisa karena memang manusia itu dinamis setiap harinya berubah saya yang saat ini hari ini teman-teman seminggu ke depan itu bisa jadi Zaki yang lain atau satu hari kemudian bisa jadi Zaki yang lain terus bagaimana kalau begitu memang kita coba untuk melihat hal-hal yang sifatnya fundamental yang ada di dalam dirinya yang tidak akan berubah oleh waktu idealismenya atau keyakinannya dia dia punya prinsip itu gak akan berubah hanya berubah bentuk aja walaupun berubah gak terlalu ekstrim itu yang harus jadi catatan khusus untuk kita menguji dia bagaimana kemudian untuk mengenal secara penuh itu memang analoginya gini kita sering dikasih tahu sama Zakiopi kalau kita pengen tahu rasa minuman misalnya kita beli SP terus kita tempatin di tikuk gede untuk tahu SP itu sudah manis apa belum apakah kita harus menghabiskan satu mug itu nah itu ternyata pasti jawabannya enggak kita cuma butuh ngambil gelas kemudian tuang SP-nya ke gelas ke wadah yang lebih kecil kemudian kita coba oh iya sudah manis oh rasanya seperti ini nah itu pun yang ada di nador jadi memang kita dibutuhkan untuk benar-benar berpikir secara mendalam mengenali diri sendiri dulu yang kemudian di break down ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang artinya kita butuhkan untuk dijawab buat ikhwan untuk mengelink image antara kebutuhan kita dan apa yang dipiliki oleh ikhwan tadi khususnya untuk prinsip-prinsip tadi nah ketika tadi di nador sudah dapat tuh yang prinsip-prinsip itu itu bisa jadi acuan kita untuk ke depannya dan nador tadi jatah nador itu bukan sekali sekali itu adanya di toy toy memang melayani sekali doang tapi setelah itu teman-teman boleh nador sampai sepuasnya sepuasnya itu maksudnya bisa diulang-ulang sesuai dengan kebutuhan walaupun memang kebanyakan sih gak terlalu banyak sih biasanya sekali nador sama toy terus kedua kali orang tua kedua kali kunjungan balik ketiga udah lamaran dan lain-lain biasanya seperti itu jadi memang akan sangat sulit kalau misalnya goalsnya itu untuk mengenali secara langsung saya pun yang sudah menikah setiap badinya sama istri itu ya ada yang baru kok ternyata kok ada yang begini ada yang begitu baik itu positif maupun negatif kita gak pernah tahu pasti ada perubahannya dan itu terus bersedambungan perubahan itu jadi soroti saja hal-hal yang sifatnya sangat fundamental dan prinsipil tentang idealismenya dia sama cara pandang hidup dia seperti apa itu akan menentukan arahkan orang itu punya pemahaman seperti apa punya pikiran seperti apa nanti pengamalannya sesuai apa yang dia yakini jadi sebaik gali apa yang dia yakini nanti pasti tindakannya seperti tidak jauh dari apa yang dia yakini betul karena memang sejatinya taruf itu kan gak cuma pas awal tapi selama umur hidup kita nikah itu pun juga bakal terus bertaruf sih karena tiap orang akan bertumbuh oke dari Mbak Kisa ada tambahan? kalau dari aku ini sih mungkin ya mungkin orang yang bertanya itu belum pernah berproses taruf sampai sejauh itu jadi kekhawatirannya itu masih ada gitu kalau misalnya udah pernah taruf pasti kalian tahu kok gimana rasanya apa gimana vibes taruf itu apa-apa aja yang memang harus ditanyakan gitu ya maksudnya kalian pasti akan prepare pertanyaan-pertanyaan yang itu sifatnya prinsip gitu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya prinsip dan itu juga sudah dipersiapkan sebelum bertemu si calon gitu udah disiapkan sebelum ketemu calon jadi gak dan penting banget ya kalau misalnya ini kalau misalnya kalian itu tawakal sama Allah sejak awal gitu karena kita memang gak pernah sebagus apapun cara kita untuk mengetahui dia yang sebenarnya yang lebih mengetahui tentang dia dan kita itu adalah Allah gitu segimanapun nih misal segimanapun toy itu sudah membantu teman-teman untuk memfilter user-user yang ada di toy misalnya nih teman-teman kan kalau misalnya daftar toy kan harus ngisi CV kemudian harus fotonya harus sesuai harus upload KTP kalau misalnya ngisinya gak sesuai juga bakal ditolak sama admin gitu kalau tadi ada yang nanya min ini di review sama admin beneran gak sih kok ada foto yang masih pakai masker ikhanya atau fotonya burem itu kalau misal pakai masker kemungkinan besar dia adalah pengguna lama ya gitu karena sejak 2021 atau 2022 ketika foto menggunakan masker itu akan kita tolak gitu itu kalau di review beneran di review gak di review dan itu di review nya lewat admin manual gitu manusia jadi bukan boot gitu jadi segimanapun kita sudah membantu ngefilter kalau misal memang pengen cari salah-salahan ya tetap akan ada yang nyeleneh akan ada yang apa ya kalau memang niatnya buruk ya seperti itu gitu tapi teman-teman boleh kok bandingin toy sama mungkin dating app atau misalnya aplikasi-aplikasi lain ya yang untuk mencari pasangan tapi tidak syari itu sebetulnya kan lebih ngeri gitu lebih bahaya jadi kayak tetap akan ada celah akan selalu ada celah tapi juga akan selalu ada petunjuk dari Allah kalau kita melibatkan Allah gitu pasti kok akan ada hal-hal yang mungkin itu nggak masuk akal tapi kok ya terjadi gitu itu kebanyakan misalnya kita udah ngerasa cocok banget sama si calon tapi ternyata kok dia membatalkan dengan alasan itu yang nggak make sense menurut kita gitu gitu dan itu ya sudah diterima saja walaupun mungkin tidak mudah ya untuk menerima alasan yang tidak make sense atau tidak masuk akal tapi mau gimana pun kalau itu bukan jodoh kita yang nggak akan ada jalannya gitu sering kok ada yang penolakannya mungkin ghosting ya mungkin ghosting atau seperti apa saya jadi tolak saya juga ditolak saya istiar ditoi juga ditolak saya ditolak karena saya pede pede ngajuin lagi ya Zag untung diterima untung jadi istri itu namanya jodoh walaupun udah ditolak juga bakal dateng lagi ya kan gitu menarik menarik aku mau nambahin sedikit nih mbak karena sebenarnya pernah ada juga temen aku yang nanya dia tuh masih ragu mau ikut taruh gimana caranya kalau kenalannya sebentar sama stranger gitu kan maksud orang yang belum benar-benar dia pernah kenal gitu kan terus misalnya pengen tahu dia genit atau enggak gitu dia nanya itu gimana nah ini aku based on pengalaman aku juga karena salah satu kriteria prinsip aku itu salah satunya adalah gimana pergaulannya dia sama lawan jenis jadi aku benar-benar gak mau kalau pasangan aku itu dia gak bisa ngejaga pergaulannya gitu nah salah satunya aku waktu nazor itu aku nanya gimana pandangannya terkait hubungan nafrasi dan perempuan yang gak mahrum maksudnya gimana hubungan kita dengan lawan jenis yang bukan mahrum nah jawabannya ini nanti bisa kita lihat kira-kira cara pandangnya itu kayak gimana ya terkait itu bisa kan ada aja yang jawab kayak oh yaudah gak apa-apa kita temenan sama lawan jenis gak masalah kok emang kenapa gitu kan terus kita gali lagi misalnya kayak oh gitu terus kalau misalnya kira-kira chattingan nih sama lawan jenis sampai jam berapa ya maksimalnya misalnya gitu terus misalnya dia jawab ya sampai jam sepuluan ke atas juga gak masalah sih gitu kan misalnya jawab kayak gitu terus kita gali lagi misalnya oh gitu terus kalau misalnya sama lawan jenis salamannya kayak gimana misalnya dia salaman yang jabatanan biasa atau yang gini gitu kan terus kita juga bisa gali lagi pertanyaannya kalau misalnya ada perempuan yang minta anterin pulang atau kayak gimana itu tanggepannya dia kayak gimana nah jawabannya itu bisa kita lihat karena itu kan sebenarnya sudut pandang dia dan memang apa yang dia lakukan gitu kan nah itu bisa jadi tip juga untuk menilai gitu jadi kita gali pertanyaan itu gimana caranya biar kita bisa tahu sudut pandangnya dia terkait hal-hal yang menurut kita prinsip itu sih tambahan dari aku nah terus ini ada pertanyaan juga tapi ini terkait teknis ya dari Kak Bima nanti mungkin bisa DM ke admin jadi pertanyaannya Assalamualaikum saya sudah pernah join dan sampai saat ini saya nggak bisa login aplikasi saya sudah update dengan new password tapi nggak bisa login juga bisa bantu ini silahkan Kak Bima Tara Ritki 77 ya itu bisa langsung DM ke admin ya karena nanti bisa dibantu lewat admin langsung terus ini ada pertanyaan lagi bentar nah ini juga terkait teknis nih mungkin kita perlu ngejelasin juga nih mbak soal teknis karena ternyata pertanyaannya banyak juga soal teknis-teknisnya ditaruh ke online Indonesia nih dari Kak Mira Sulastri bisa dijelaskan simbol-simbol yang ada di aplikasi TOI available tanda checklist dan lain-lain itu apa tuh Kak? oke available tanda checklist teman-teman boleh cek juga ya di highlight-nya TOI itu sudah lengkap coba di cek di highlight fitur TOI karena di situ sudah ada jawabannya tapi tenang saya juga akan menjawab di sini jadi kalau misalnya teman-teman di situ ada available itu tandanya dia adalah user baru gitu user baru terus yang kedua kalau misalnya tandanya itu siap ta'aruf artinya dia sudah menjadi akun premium atau sudah siap berta'aruf sudah siap untuk berproses jadi bisa diajukan ta'aruf bisa menerima ta'aruf juga sampai nazor gitu terus kalau misalnya tanda-tanda tanda-tanda checklist terus ada tanda apa tuh namanya toga kalau misalnya toga itu adalah tanaman obat keluarga eh bukan toga itu toga itu toga warna ungu itu tandanya dia adalah alumni dari kelas pranikah jadi kalau misalnya teman-teman klik untuk ke detail CV-nya nanti akan muncul keterangan dia itu alumni kelas pranikah mana apakah kelas pranikah nubuah apakah alumni prinsip hijrah school atau productive marriage banyak gitu terus kalau misalnya ada checklist checklist orange itu adalah alumni terpilih dari atau alumni rekomendasi dari kelas pranikah itu sendiri gitu jadi kelas pranikah itu memilih alumni-alumni terbaiknya untuk bisa mendaftar di TOI untuk bisa berproses di TOI gitu jadi teman-teman kalau misalnya di TOI itu kan ada filter juga ya itu bisa pakai filter alumni kelas pranikah gitu karena kan tentu beda ya orang-orang yang sudah berikhtiar untuk mengusahakan untuk mendapatkan ilmu sebelum menikah dengan teman-teman yang barangkali belum gitu dan sekalian ya ini mumpung tadi kalau di awal aku udah bilang ini di tengah aku bilang lagi barangkali ada yang baru join teman-teman disini bisa dapet diskon akun premium khusus untuk yang sedang menonton live instagram langsung DM aja ke admin atau arfondan.id langsung bilang Min mau minta diskonnya waktu diinfoin waktu live kemarin begitu eh begitu jempolnya gak kelihatan ini privilege nih buat yang ikutan live sama yang lihat story-nya TOI doang oke ini ada pertanyaan lagi dari Kariski Abdorozak isi tanya lagi untuk hal-hal prinsip yang harus ditanya apa aja sebenarnya hal prinsip tergantung orang ya tapi boleh silahkan dijawab pendapatnya Mbak Kisa silahkan oke nah ya nih soal ini bisa perempuan lebih detail fun fact fun fact fun fact kalau ta'aruf itu biasanya ahwat akan lebih banyak bertanya betul Zaki pengalamannya gimana betul itu bukan pengalaman saya aja ya tapi banyak dan based on data pun seperti itu ya betul kornita juga waktu ta'aruf lebih banyak yang nanya kornita daripada suaminya kan aku doang yang nanya bahkan kornita doang yang nanya aku gak tau nih jangan-jangan kalau misalnya lagi ta'aruf itu sebenarnya para ikhwan itu nyamar jadi FBI gitu jadi mereka sebenarnya udah ngerti tanpa nanya jadi dia so-soan cool aja gitu padahal mah udah ngerti semua atau gimana yang gak ngerti ya tapi kalau misalnya hal-hal prinsip apa yang menjadi penting itu yang jelas yang pertama adalah agamanya gitu agamanya seperti apa cuman agamanya dari pertama sholatnya yang pasti ya sesuatu yang prinsip itu sesuatu yang sifatnya wajib gimana hubungan dia sama Allah dulu gitu hubungan dia sama Allah seperti apa karena kan kalau misalnya sholat aja ditinggal apa kabar kamu gitu sholat kan tiang agama kalau misalnya sholat aja dia gak sanggup apalagi nafkahin kamu gitu bangun pagi aja dia gak bisa gimana bangun rumah tangga alah gak sih tapi tapi maksudnya tapi emang gitu ya maksudnya yang dilihat maksudnya yang dilihat pertama itu memang agamanya gitu yang pertama agamanya dilihat gimana caranya dia sholatnya itu baik atau enggak gitu kemudian yang kedua hablu minas nasnya kalau tadi hablu minallah yang kedua adalah hablu minanasnya terutama dengan keluarga terdekat gitu terutama dengan keluarga terdekat dengan orang tuanya seperti apa gitu kan sama adek-adeknya atau kakaknya itu seperti apa gitu jadi kalau misal ini perspektif apa ya sebenarnya di hadis pun kan juga bilang ya kalau misal yang pertama menjadi pertimbangan walaupun keturunan atau nasab atau misalnya kekayaan kemudian paras itu tetap diperbolehkan menjadi pertimbangan tapi yang paling penting atau yang paling utama adalah terkait dengan agamanya gitu dan agama itu bukan sesuatu yang hanya dia pelajari ya jangan salah teman-teman tapi sesuatu yang dia amalkan karena ilmu itu adalah apa yang dia amalkan bukan apa yang dia hafalkan nah itu yang teman-teman perlu cek jangan-jangan kalau misal lagi ini nih misalnya nih contohnya waktu ditanya sholatnya gimana oh baik alhamdulillah saya sholat lima waktu di masjid gitu eh waktu nazor udah ada azan tapi dia tetap santai-santai aja tuh gitu nah itu kan justru kita bisa mempertanyakan dia itu pentingnya adanya nazor ya kita juga bisa cross-check apa yang sudah dia katakan itu benar atau enggak gitu yang penting kalau aku yang pertama agamanya terus yang kedua orientasi hidupnya itu untuk apa gitu apakah orientasi hidupnya itu hanya kerja-kerja-kerja atau seperti apa gitu ketika dia bercerita jangan-jangan apa yang dia ceritakan itu semuanya tentang pekerjaan kita enggak tahu ya kalau misal apa yang dia ceritakan itu tentang pekerjaan aja jangan-jangan orientasinya itu hanya bekerja jangan-jangan gitu tapi kalau misal kekhawatirannya tentang gaji misalnya kayak gitu hanya tentang gaji ya itu perlu dipertanyakan juga gitu karena kan hidup enggak cuman bekerja ya orientasi dakwahnya dia seperti apa gitu misal orientasi dakwah itu dia tuh pengen jadi manusia yang bermanfaat enggak sih sebenarnya gitu kita lihat dari situnya itu sedikit ya sedikit yang ditanyakan kalau prinsip itu banyak kalau saya semisal saya akan bertanya masalah pemahaman dia terkait riba gitu apakah dia paham apa yang dinamakan riba itu apa dan akat-akat seperti apa yang bisa dikatakan dengan riba gitu itu buat saya sangat prinsip ya orang lain pun juga seorang muslim pun harus menganggap itu sebuah prinsip yang penting ya tapi kalau untuk saya itu sangat penting untuk saya tanyakan gitu ini sudut pandang akhwat yang bisa jadi tidak mewakili semuanya ya tapi kalau misal fun fact fun fact yang ada di lapangan tiga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ahwat yang pertama adalah apakah apakah saya boleh bekerja setelah nanti menikah itu yang pertama itu sering banget ditanyakan terus yang kedua adalah ketika menikah nanti apakah akan tinggal bersama orang tua atau tidak gitu terus yang ketiga bentar fun fact yang ketiga saya agak lupa tapi oh ini apakah ada niatan untuk poligami atau tidak gitu itu yang sering ada di toy ya itu yang sering ada di toy fun factnya nih mungkin Zaki boleh cerita dari sudut pandangnya baik alhamdulillah ya tadi fun factnya bener ya pertiga pertanyaan itu paling banyak diajukan akhwat tadi soal kerja tinggal dimana sama poligami itu paling banyak dan tadi ya buat teman-teman ikhwan yang tadi denger prinsip Mbak Kisa itu kalau aja cocok langsung aja ajuin ke Mbak Kisa karena tadi bisa jadi sepil kriteriannya Mbak Kisa kalau dari sudut laki-laki tentunya memang bener tadi ya ini subjektif banget dan memang sifatnya itu pribadi sekali jadi tiap orang memang punya berbeda-beda cuma karena memang konteksnya sekarang saya ditanya maka saya akan coba jawab sesuai dengan subjektifitas saya sendiri waktu itu memang yang menjadikan prinsip itu adalah apa yang dijadikan kepemimpinan berpikir oleh dia maksudnya dia dalam melihat semua kehidupan ini itu standar apa sih yang digunakan untuk menilai baik itu perbuatan ataupun preferensi ataupun sesuatu keputusan yang harus diambil itu dasar pengambilannya itu apa apa yang jadi apa yang dijadikan nilai yang dia percaya apa yang dijadikan nilai yang digunakan untuk tolak ukur nah tentunya kan kalau seorang muslim itu tentunya islam itu gak lain dan gak bukan maka kalau saya memahami pemahaman agama itu bukan bukan ini ini saya ya bukan apa namanya seberapa jauh amalan dia apapun ataupun seberapa jauh pengetahuan dia memang itu salah satu indikator tapi kalau memang belum mampu sampai di level ke sana paling enggak kalau dia gak tahu dia bakal cari taunya ke ustad nah itu cari taunya ke ulama jadi waktu itu saya study case-nya gitu misal kamu gak tahu tentang suatu perkara gitu kemudian kamu harus memutuskan sesuatu langkahnya seperti apa gitu nah misal kalau dia jawabnya kayak waktu itu saya ya kalau dia jawabnya ya saya akan berpikir bahwa lebih baik gini manfaatnya yang bagus yang gini saya ngambil manfaatnya yang paling banyak gitu nah berarti dia orientasinya lebih ke manfaat mana benefit mana yang paling lebih besar tapi alhamdulillah calon itu waktu itu jawabnya ya apun kalau saya gak tahu tentang ini saya tanya sama yang lebih tahu gitu dalam hal ini saya tanya guru saya tanya ustaz saya itu berarti mulai orientasinya gampang jadi bukan akwat yang sok tahu gitu ya atau if one yang sok tahu itu juga menyebalkan sih sebenarnya kayak kalau gak tahu tuh yaudah bilang aja gak tahu atau nanti akan nanya gitu jangan sok tahu karena malu nanti kalau ternyata akwatnya itu cuma ngetes ternyata kamu asal-asalan jawabnya kalau saya memang tadi kalau dari kebaikan agamanya itu maksud saya adalah sejauh mana dia menggunakan Islam ini sebagai sesuatu yang mengatur kehidupannya gitu jadi walaupun dia itu dalam hal ini agama masih belajar ataupun bahwa hijrah tapi paling gak kalau untuk memutuskan sesuatu dia cari taunya gimana Islam memandang misal dia mau minum kemarin kan viral ya kayak minuman soju soju halal misal gitu dia itu gak lagi kalaupun dia gak tahu cara menghukumi itu halal atau haram sebenarnya gitu walaupun ada klaim yang mengatakan halal gitu dia bakal jadi tahu misal dari MUI gimana gitu ataupun dari ustadz ini bagaimana yang memang kompeten dalam hati itu nah itu itu suatu pemahaman agama yang baik kalau menurut saya seperti itu hal yang prinsipil karena kalau menurut saya itu udah clear maka semuanya dia akan merujuk ke hal itu apalagi perempuan perempuan itu kan perasaan banget ya gampang cara naklukin perasaan dia gampang oke kamu ngambek perkara ini kamu marah perkara ini tapi apakah itu dibenarkan dari agama pasti kalau dia salah dia bakal pikir terus ya ngambek sih ngambek tapi dia tahu dia salah nanti pasti minta maaf caranya gitu pengalaman pengalaman banget yang barusan diomongin aku mau nambahin dikit aku mau nambahin dikit kalau tadi ditanya apa ya gimana menentukan pertanyaan yang tepat ya atau pertanyaan yang itu sifatnya prinsip itu dan itu mungkin ada kaitannya dengan kriteria teman-teman cuman sebetulnya teman-teman lebih baik teman-teman itu fokus pada menjadi bukan mencari jadi bukan modelnya aku mau mencari laki-laki yang sholatnya di masjid atau misal aku mau mencari wanita yang menutup auratnya dengan sempurna aku mau mencari orang yang bekerja di BUMN misalnya jangan karena apa kalau kalian mencari kalian itu itu sesuatu yang di luar kontrolnya kita kita gak pernah tahu Allah itu mau menjodohkan kita dengan orang yang seperti apa tapi fokuslah kita menjadi seseorang yang seperti apa misal ketika kita berharap mendapatkan pasangan yang soleh atau solehah maka jadilah diri kita pasangan yang soleh jadilah diri kita calon pasangan yang solehah gitu itu adalah sesuatu yang kita kontrol karena sudah menjadi janji sudah menjadi janji Allah ya ketika kita akan dipertemukan dengan jodoh yang sekufu gitu kan Allah gak mungkin salah menjodohkan gitu barangkali hari ini kita terlalu fokus untuk mencari sampai lupa kita itu sebenarnya harus lebih fokus untuk menjadi seperti apa gitu wanita gak ada suaranya ayo Allah aku lupa nge-mute dari tadi astagfirullah oke oke ini ada pertanyaan lagi dari kak spark kak berarti setelah nazor yang didampingi toy kalau dirasa perlu nazor lagi berarti boleh pakai perantara sendiri ya kak misalnya dibantu murobi untuk nazor selanjutnya ya boleh boleh ya mbak boleh bahkan nazor pertama ada beberapa user yang didampingin sama murobi gitu boleh karena sebetulnya ya sebetulnya tanggung jawab untuk menikahkan seorang anak perempuan itu ada di orang tua atau walinya gitu maka setelah nazor pertama dari mitra akan menyerahkan proses selanjutnya kepada wali ahwat gitu yang tetap bisa kok konsultasi sama toy sama admin lewat mitra itu juga boleh gitu oke ini ada pertanyaan lagi dari kak Wimata Rizki gimana ya kita bisa mengetahui atau memahami ahwat secara ahwat atau ihwan secara kesehatan psikologis dalam kurung traumatik nih khusus soal traumatik pada saat taruh online mungkin kondisi psikologi baru akan terlihat pada saat sudah mengenal lebih dekat nah kebetulan mbak Kisah nih bidangnya memang psikologi jadi silahkan mbak Kisah oke Masya Allah langsung ditanting jadi kalau misal apakah ada trauma psikologis atau tidak ya yang pertama yang bisa kita tanya adalah riwayat apakah dia itu sudah pernah pergi ke psikolog atau psikiater atau belum gitu bukan berarti juga sebetulnya ketika seseorang itu pernah pergi ke psikolog atau ke psikiater itu dia selalu bermasalah ya enggak karena sebetulnya kondisi manusia itu kan up and down kondisi psikis manusia itu up and down sama seperti halnya kondisi keimanan kita gitu itu yang pertama terus yang kemudian yang kedua adalah memang ketika trauma-trauma psikologis itu hanya muncul ketika ada istilahnya itu trigger-nya ya ada trigger-nya gitu akan ada akan ada respon error kalau istilahnya di psikologi respon error itu seperti apa respon error itu ketika ada situasi yang sebetulnya itu netral untuk kebanyakan orang itu dia misalnya dia biasa aja nanggepinnya tapi si X ini tanggepannya itu berlebihan gitu berlebihannya itu berlebihan yang tidak wajar gitu misalnya dia langsung teriak atau misalnya dia langsung menghindar atau dia langsung nangis gitu itu bisa jadi ada trauma tapi bisa jadi ya bukan terus wah ini pasti nih pasti ada trauma enggak gitu dan memang betul itu itu adalah apa ya itu kalau misal trauma itu memang tidak tidak bisa sekali langsung dilihat apalagi ketika tanya jawab gitu jadi teman-teman juga perlu untuk bertanya ini pentingnya ta'aruf itu tidak hanya bertanya kepada calon tapi juga bertanya kepada orang-orang yang pernah bermuamalah dengan orang tersebut atau kepada calon gitu bermuamalah itu seperti apa ya yang mungkin yang pernah berorganisasi itu seperti apa berorganisasi sama dia itu seperti apa kayak misal nih Zaki kemarin Zaki kan tak aruf ya nah calonnya Zaki itu nanyanya ke aku gitu karena apa karena Zaki kerjanya sama sama kita gitu sama kita dan si calonnya ini pengen tahu nih Zaki itu seperti apa ketika di dunia kerja gitu 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 jadi dia akan tahu ketika kondisi terdesak nih misal si Zaki itu kayak gimana sih orangnya gitu ketika ada kondisi terdesak itu akan bercerita gitu kan gak mungkin kalau misal orang kerja itu kan biasanya lebih lama ya justru kita berinteraksinya gitu kan nah itu akan kelihatan orangnya seperti apa kalau misal oh gak kisah nih orangnya tuh sewotan ya gitu orangnya jutek sebenarnya misalnya gitu walaupun iya itu bisa mau komen Zaki mau komen ketawa apa namanya itu bisa ditanyakan ke orang-orang yang pernah bermu'amalah gitu bermu'amalah itu juga misalnya ketika jual-beli sama dia apakah dia adalah misal penjual yang amanah atau tidak gitu akat-akatnya itu kok akat ini kan tadi ngomongin trauma ya maksudnya apakah dia itu ada sesuatu yang ketika kita berinteraksi itu gak gak nyaman gitu apakah ada orang yang seperti itu gitu kepada dia terus juga orang di rumahnya terutama orang yang berada satu atap dengan dia karena tidak mungkin orang yang ada di satu atap itu kemungkinan besarnya akan tahu dia yang sebetulnya itu seperti apa gitu jadi perlu ditanya walaupun ya misal nih ketika saya misal nih tadi calonnya Zaki nanya ke saya terus misal saya bilang oh Zaki nih orangnya pemarah gitu itu kita pun juga tidak boleh langsung percaya gitu jadi harus mengumpulkan beberapa sumber gitu karena apa karena bisa jadi memang yang bermasalah itu bukan Zakinya tapi misal Sayanya kan bisa jadi gitu kan bisa jadi gitu jadi memang sebanyak-banyaknya mencari informasi terkait orang tersebut gitu itu kalau terkait trauma ya gitu dan balik lagi memang bermohonlah kepada Allah semoga kita diberikan jodoh yang terbaik gitu karena apa karena sebenarnya ya teman-teman orang yang mengalami trauma itu bukan berarti seluruhnya itu red flag gitu bukan berarti mereka itu tidak berhak menikah ya barangkali orang-orang yang punya trauma itu justru mereka akan lebih aware dengan dirinya lebih menyadari dirinya itu seperti apa dan dia lebih lebih berhati-hati dan lebih paham bagaimana sebenarnya menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan gitu jadi justru dia bisa jadi apa changemaker gitu gitu kurang lebihnya oke aku mau nambahin sedikit nih karena kebetulan aku pernah ditanya sama seorang psikolog terkait ini gitu jadi mungkin mungkin ini juga pertanyaan yang bisa dicoba kali ya jadi sebenarnya pertanyaan simple banget cuman ditanya gimana pendapat kamu tentang ibu kamu terus gimana pendapat kamu tentang ayah kamu gitu nah kalau kita ngejawab gimana kita melihat gimana nih pasangan ngejawabnya dia benar-benar tahu gak orang tuanya itu seperti apa terus kelihatan emosionalnya pas dia ceritain itu positifnya atau negatifnya kalau lebih banyak negatifnya bisa jadi itu ada trauma gitu itu salah satunya karena aku ngerasa banget pas ditanya itu tuh kayak wow ini pertanyaan simple tapi berat banget gitu itu mungkin bisa sih salah satunya betul-betul terus kalau misalnya nih ketika dia cerita di dalam proses itu dia lebih sering cerita tentang ayahnya misal ketika dua-duanya itu masih ada ya ayah sama ibu itu masih lengkap terus yang sering dia ceritakan itu adalah ayahnya nah itu bisa jadi dia lebih dekat sama ayahnya daripada sama ibunya atau barangkali dia ada trauma sama ibunya gitu barangkali gitu ya betul-betul-betul beneran sih ya kalau ceritanya tetangganya gimana tuh ceritanya mana tetangganya tetangga ya hati-hati tapi ya kalau sama tetangga kalau saya sih menyarankan hati-hati belum tentu betul oke ini ada tambahan sedikit sebenarnya kalau soal trauma itu gak selalu hal yang kita jadiin bener kata Mbak Kisa gak selalu red flag karena misalnya kita tahu nih oh dia punya trauma atau mungkin dia juga udah aware oh saya ada trauma nih soal pola asu saya dulu red flag itu gimana red flag maksudnya red flag itu kayak sinyal-sinyal kalau kayaknya dia nih gak tepat gitu bukan orang yang tepat nah misalnya nih contohnya dia itu punya trauma dulu sering ditinggal sama orang tuanya jadi dia mungkin ngerasa kurang kasih sayang atau apa gitu nah misalnya dia udah aware sama hal itu terus dia tahu kalau misalnya lagi ngerasa kayak gitu ada trigger terus dia ngerasa kayak gitu mungkin dia akan nangis atau misalnya dia pengen ditemenin gitu nah pertanyaan ya kita sebagai pasangan ini mampu gak untuk bisa mengkondisikan atau mentolerir hal tersebut gitu jadi kalau memang kita bisa ya gak salah itu bukan red flag mungkin kita juga bisa jadi healingnya dia healernya dia lah gitu ibaratnya kita bisa ngebantu dia juga walaupun ya jangan buta di awal juga sih karena kan ada orang yang dia udah buta di awal ya udah tahu nih dia red flag terus kayak ah bisa kok gue ngebenerin dia gitu kan itu juga gak boleh kalau niat di awal itu jangan jadi psikolog pribadinya dia ya gitu jangan itu nanti nanti beda niatnya gitu tapi kalau udah nikah gitu udah nikah maka kamu adalah obatku dan aku adalah obatmu begitu tapi kalau sebelumnya jangan begitu kenapa loh geleng-geleng insya Allah berbicara soal obat ya oh iya jadi oh iya oke emang teriki banget ya kalau ini kata kata guru kita itu dari Ustadz Nur Ustadz Nur Asyur dari Bali pengasuhnya pengampunya aku nikah juga bahwa kalau pas cari pasangan itu cari yang ada apanya maksudnya itu ada gak dari dia itu sesuai dengan kebutuhan kita sesuai dengan kita enggak gitu lah nanti kalau udah cari pasangan kalau udah dapet pasangan baru kita terima apa adanya dengan sempurna gitu jangan kebalik jangan kebalik jangan kebalik sebelum belum nikah udah bilang aku akan menerimamu apa adanya eh setelah nikah pasti nuntut-nuntut kalau gitu jangan kebalik mindsetnya jadi ada apanya dulu baru nanti setelah nikah apa adanya ngerti gak kalau gak ngerti nanti kita live lanjutan boleh-boleh Masya Allah ini emang benar ya soal terkait ini tuh emang tricky banget dan bener banget kata Mbak Kisa tadi di awal bahwa kita harus ngelibatin Allah sih dalam setiap prosesnya karena ya Allah yang tahu yang terbaik buat kita jadi kita juga harus menyerahkan gitu ke Allah nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya karena waktunya juga ternyata udah larut banget nih Masya Allah banyak banget yang nanya banyak banget yang kepo nih Masya Allah jadi ini sebenarnya pertanyaan teknis tapi mungkin juga banyak yang masih belum tahu ya apalagi followers-follower barunya Toi dari KAIT ya cara bikin ta'aruf kayak gimana Kak nah itu pertanyaan soal teknis Insya Allah silahkan Mbak bisa boleh dijawab bikin ta'aruf bikin CV ta'aruf maksudnya ya daftar maksudnya daftar kayaknya daftar sampe proses bikin ta'aruf kirain nanya bikin toy gimana caranya waduh nanya-nya ke Zaki ya bikin CV gampang banget tinggal ketik www.ta'arufonline.id disitu tinggal teman-teman klik ada buat CV atau daftar gitu sesingkat itu aja karena udah ada template-nya teman-teman jadi teman-teman gak perlu bingung aduh emang CV ta'aruf itu gimana ya apa aja yang harus ditulis gak perlu karena di toy itu sudah disediakan gitu jadi tinggal diisi aja guys gitu nah justru ini ada pertanyaan lagi nih mbak jadi ada yang udah bikin CV taruh gitu tapi dengan format nah dia pengen daftar di toy itu bisa gak pake CV-nya dia atau harus pake CV yang di toy oh kalau misalnya di toy itu tetep pake CV yang ada di toy ya kalau misalnya teman-teman udah ada CV kan gampang berarti kan tinggal di kopas-kopas aja disesuaikan dengan template yang ada di toy tapi nanti kalau misalnya teman-teman udah match sama calon gitu kan udah ada calonnya terus udah tanya-jawab lewat admin itu boleh untuk tukeran CV lebih lengkap gitu lebih lengkapnya boleh begini ini saya lastrik bilang kok cepet ya masih Allah gak berasa ya udah sejam iya oke pertanyaannya pun sebenarnya sudah habis ya jadi mungkin karena udah malam juga besok udah mulai kerja lagi udah hari Senin lagi Alhamdulillah hari ini kita udah live nih buat ngobrolin soal fan fact-nya di Tarif Oran Indonesia semoga bermanfaat nih buat teman-teman dan buat teman-teman yang lagi berikhtiar atau masih mikir-mikir gimana ya masih ragu atau apa untuk berikhtiar semoga Allah mudahkan semoga Allah berikan jalan yang terbaik dan jodoh yang terbaik di waktu yang terbaik dengan orang yang terbaik amin oke untuk terakhirnya ada closing statement Mbak Gisa atau Mas Daki silahkan coba dulu nih eh Mbak Mas Daki dulu silahkan oke saya Bismillah pertama minta doanya teman-teman semua dan minta dukungannya untuk apa namanya kita semua kita disini bareng-bareng karena menikah ini bukan perkara pribadi ya ini masalah besar yang harus dipecahkan oleh umat dan ini tanggung jawab kita bersama kalau dulu itu pas zaman halifahan menikah ini salah satu urusan negara gitu kalau sekarang kan gak ada nih jadi memang ini tanggung jawab kita bareng-bareng gimana caranya biar menikah ini jadi dari untuk muslim itu jadi mudah mudah dalam arti mulai dari prosesnya juga benar sesuai dengan tuntunan syariat karena kan kita kan awah itunya kan mesti menikah itu lu ibadah sedangkan ibadah itu pasti ada syarat ada syarat dan ketentuannya niatnya harus benar syarannya harus benar maka dari itu kita bareng-bareng disini mengambil peran masing-masing apa yang bisa diperankan disini untuk membuat ta'aruf ini menjadi inklusif menjadi terbuka untuk seluruh muslim di Indonesia dapat mengakses dengan mudah untuk bisa mendapatkan layanan ta'aruf syari jadi kita bukan bicara tentang aplikasi ta'aruf lain di Indonesia aja gitu tapi kita pengen jadi menjadikan ta'aruf ini sebagai pilihan utama setiap muslim di Indonesia untuk mencari pasangan gitu jadi ini merupakan visi besar yang harus diemban oleh kita sebagai muslim saya mengajak teman-teman semua untuk terlibat dalam impian besar kita ini mulai dari apapun gak bisa ngomong bantu nge-share bisa ngomong sampein dengan lisan bisanya cuman nge-share link nge-share perang link insya Allah teman-teman semuanya yang terlibat semoga jadi jariah juga buat teman-teman semua dan Allah itu akan menolong hambanya ketika hambanya itu juga menolong urusan saudaranya bisa jadi nih apa namanya teman-teman mungkin masih susah dapat jodohnya gak masalah kalau bantuin temannya dulu biar dapat jodoh dulu gitu temannya dapat jodoh duluan kita belum gak apa-apa gitu nanti pasti Allah tolong insya Allah gitu jadi teman-teman semua kalau memang pengen pertolongan Allah berbanyak amal soleh banyak bantu orang lain buat teman-teman yang udah berproses tetap libatin Allah sekalipun sudah yakin tetap diistiharoin laporan sama Allah pokoknya setiap progresnya kalau saya ragu bilang ragu kalau saya yakin bilang yakin gimana ya Allah seterusnya perhatikan setiap detail kecil pesan-pesan yang Allah berikan mulai dari kejadian kah atau tau-tau ada orang ngomong seperti ini kah tau-tau lihat apa gitu selalu diyakini bahwa itu bagian daripada tanda-tanda Allah jadi petunjuk itu gak hanya dari mimpi tapi dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita jadi semoga kita semua selantiasa diberikan petunjuk oleh Allah dan setiap memilih perkara-perkara yang harus kita pilih dan Allah berikan furkon kepada kita untuk membedakan mana yang baik mana yang benar mana yang salah dan mana yang benar semoga kita selantiasa dapat pertolongan Allah karena memang sejatinya kita itu manusia yang lemah kita terbatas hanya bisa melihat apa yang bisa kita lihat sedangkan Allah itu yang maha mengetahui yang goib yang kita bisa jangkau semoga kita semua yang ada disini bisa untuk pertolongan oleh Allah saya juga minta doanya untuk saya pribadi untuk istri saya untuk keluarga saya untuk teman-teman yang ada di tarifal di Indonesia semoga selalu bisa istiqamah bersama teman-teman semua gitu pada saya amin oke dari Mbak Kisa ada closing statement kah silahkan sedikit aja buat teman-teman yang masih ada disini yang barangkali tadi belum dengar kita sediakan promo untuk akun premiumnya jadi teman-teman langsung DM aja ke admin atau arfonline.id untuk minta min saya mau dapat diskon akun premiumnya untuk yang kemarin lihat live instagram gitu itu yang pertama dan yang kedua sedikit aja teman-teman jangan fokus mencari ya meskipun ihtiar itu tetap harus dilakukan tapi fokuslah untuk menjadi seseorang seperti apa yang Allah harapkan gitu bukan seperti apa yang calon nanti harapkan tapi fokuslah menjadi hamba yang seperti apa yang Allah harapkan seperti itu oke makasih Mbak Fisa dan Mas Daki atas waktunya udah berbagi dan juga sharing-sharing ini sama kita tadi semoga teman-teman juga yang udah menyimak bisa dapat manfaat dan dimudahkan progresnya terus proses-prosesnya dan segalanya oke kita izin pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh menikah lebih baik Assalamualaikum